Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara mengubah lokasi penyimpanan di google chrome seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya oke kita langsung saja masuk ke google chrome nya kita pilih titik 3 yang ada di atas ini setelah itu kita pilih setelan nah disini teman-teman bisa scroll ke bawah nah di bawah sini ada fitur download bisa kita klik nah kalian bisa lihat untuk lokasi download saat ini di google chrome saya itu masih di penyimpanan internal jadi ketika saya mendownload sesuatu baik itu foto, video, atau apapun maka hasil downloadannya akan tersimpan ke memori internal secara otomatis jadi disini saya akan mengubah lokasi penyimpanannya menjadi di kartu SD atau memori eksternal nah jadi pastikan buat teman-teman yang ingin mengubah lokasi penyimpanan di google chrome pastikan bahwa teman-teman sudah memasang kartu SD atau memori eksternal di handphone kalian oke kalau gitu langsung saja kita tap untuk lokasi downloadnya nah teman-teman bisa lihat untuk lokasi download di hp saya itu ada dua untuk yang memori internal dan juga kartu secure digital atau memori eksternal sekarang kita akan ubah menjadi di kartu secure digital jika sudah langsung saja klik selesai dan setelah itu teman-teman bisa lihat untuk di bawahnya itu ada tanya lokasi menyimpan file jadi jika kita aktifkan fitur ini maka ketika kita mendownload dari google chrome itu tidak akan langsung tersimpan ke memori eksternal atau memori internal jadi dari pihak google itu akan menanyakan terlebih dahulu akan disimpan di mana downloadan yang kita download oke saya akan coba beri contoh download sesuatu dari google sekarang saya akan coba untuk download background saya cari terlebih dahulu background yang saya download oke saya akan download satu gambar ini dan teman-teman bisa lihat disini kita diminta untuk pilih lokasi downloadan nah jika teman-teman tap yang bagian kartu secure digital maka akan muncul dua pilihan seperti ini yaitu download berarti memori internal dan kartu secure digital yaitu memori eksternal jadi teman-teman tinggal pilih saja di mana kalian ingin menyimpan hasil downloadan kemudian setelah itu teman-teman juga bisa mengubah nama hasil downloadannya ya teman-teman disini saya akan coba ubah menjadi background jika sudah langsung saja kita download oke kalau sudah terdownload maka downloadannya akan otomatis tersimpan ke kartu eksternal ya teman-teman oke itu tadi tutorial bagaimana cara mengubah lokasi penyimpanan di google chrome cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati